Nah sekarang kita mau belajar macam-macam daging-dagingan. Biasanya tuh sering kepake banget kalo misalnya kita mau pesan makanan di restoran juga nih. Iya betul, kan biasanya di menunya tuh kita mesti tau nih daging mana kan. Apalagi kalo misalkan mau tau yang mana yang halal atau mana yang non-halal. Nah makanya kita sekarang mau belajar nulisnya. Pertama kita tulis Neuro, artinya daging sapi. Pertama garis. Kemudian ke samping. Lalu garis lebih panjang lagi. Dan terakhir garis panjang. Neuro, artinya sapi. Kemudian kita tulis Row. Kita tulis dulu seperti ini. Lalu begini dan begini. Neuro, artinya daging sapi. Yang kedua kita mau tulis Young Row. Pertama kita gambar dua garis. Nah terus garisnya mendatar satu, dua, tiga. Lalu garis lurus ke bawah. Terus, Row-nya tadi sama ya. Nah, Young Row. Artinya daging kambing. Selanjutnya daging ayam. Daging ayam itu Chi Row. Aku tulis bagian ayamnya aja ya. Tarik satu garis. Kemudian garis yang kecil-kecil tiga. Tuh, dua, tiga. Lalu, satu, dua, tiga. Kemudian ambil garis seperti ini. Dan ke bawah, ke bawah. Selanjutnya, samping. Turun. Titik. Garis. Satu, dua. Ke bawah. Dan penutup. Chi Row. Artinya, daging ayam. Selanjutnya, Churro. Artinya, daging babi. Pertama, kita mulai dari garis seperti ini. Kemudian garis menyamping seperti ini. Lalu, seperti ini. Dan dua garis lagi seperti ini. Kemudian kita buat dua garis yang lebih kecil. Di sampingnya seperti ini. Lalu, sampingnya lagi. Kita mulai seperti ini. Speed tanda plus. Kemudian, garis. Lalu, buat garis miring seperti ini. Dan buat kotak seperti ini. Dan ini bacanya, Churro. Artinya, daging babi. Kata berikutnya, I. Artinya, ikan. Pertama, nulisnya seperti ini. Kemudian, seperti ini. Lalu, buat kotak juga, kayak gini. Ingat ya, kita harus gambar tangannya dulu, baru ditutup. Kemudian, empat titik kayak gini. Gampang kan? Kata selanjutnya, yang paling sering kita beli di pasar nih. Chai. Artinya, sayur. Garis. 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 Kemudian, kita kasih goresan di sini. Kemudian, seperti ini. Satu, dua, tiga. Garis lagi. Lalu, lurus ke bawah. Dan terakhir, seperti ini. Nah, ini bacanya Chai. Artinya, sayur. Terakhir. Terima kasih.